Yang ganti-ganti per 13 Desember, kasus Wago Kabupaten Merangin yang terkonfirmasi positif virus corona melonjak drastis. Mencapai 46 orang. Selain itu, seka orang dinyatuhkan meninggal dunia. Ganti-ganti informasiko sekaligus nutup perjumpuan kita pada Borgol hariiko. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di Jam yang Samo. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV, Inspirasi Kito. Kasus virus corona di Kabupaten Merangin terus melonjak. Berdasarkan data dari Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Campi. Penambahan kasus yang terjadi pada dominggu 13 Desember melonjak dan mencapai 46 kasus. Dan set orang dinyatuhkan meninggal dunia. Dengan lonjakan yang signifikan ikodaya tampung ruang isolasi dan rumah aman di Kabupaten Merangin sudah melebihi kapasitas. Satiko, 46 pasien positif virus corona tersebut belum dapat diisolasi ke rumah sakit Kolonel Abuncani. Dimana 46 pasien tersebut masih berada di kediamannya masing-masing. Menurut guru bicara COVID-19 Merangin Muhammad Ari, seluruh pasien akan dijemput untuk diisolasi pada selasuh 15 Desember 2020. Satiko, pihak rumah sakit tengah menyiapkan salah sekok gedung rawat inap di rumah sakit Kolonel Abuncani. Untuk dijadikan tempat isolasi. Kita dapat informasi dari Satgas Provinsi bahwa untuk apabila data kasus kita ada penambahan sebanyak 46. Ini jumlah yang cukup fantastis artinya. IW yang meninggal dunia? Yang meninggal satu orang. Itu warga mana? Nah, informasinya saya belum dapat dari Dinas Kesehatan. Usianya itu 69 orang. Anak 9 tahun. Riko Saputra, JET TV, Ngabar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!